Halo Sobat Youtube, ketemu lagi dengan saya Adit Di video kali ini saya ingin menunjukkan kondisi lalu lintas di jalan tol pasca lebaran Jadi ini H7 ya teman-teman Kemudian di video ini saya juga ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di kolom komentar Tentang gimana tata cara masuk tol yang baik dan benar Sebelum masuk tol pastikan kalian sudah menyiapkan kartu e-money seperti ini Atau kartu e-tol, kalian bisa pakai flash atau breezy Dan sekarang kita masuk ke jalan tol Jangan lupa kita gunakan sabuk pengaman Oke teman-teman, jadi kita di perempatan Karanglo, Singosari, Malang Untuk kondisi di lalu lintas ini sih sedikit macet ya teman-teman Karena lampu merahnya masih agak jauh Dan sampai sini sudah macet Nah disini ada petunjuk jalan Kalau kepandaan ke kanan lewat jalan tol Dan ke kiri ke arah batu Sekarang kita belok ke kanan Kita akan menuju ke Kabupaten Malang yaitu Lawang Untuk di jalan kota terpantau sedikit padat ya teman-teman Kita lihat di dalam jalan tol Oh iya kemarin ada beberapa kolom komentar Tentang kartu e-tol ini Apakah bisa di tap bolak-balik atau tidak Nanti kita coba dulu Untuk yang pintu tol pertama kita menghadap kayak gini Kemudian yang pintu tol selanjutnya kita coba menghadap seperti ini Kita coba bisa atau enggak Kemudian untuk jalur tol atau pintu tol Kan beberapa ada teman-teman ada yang tanya Tentang masuk mana sih Terus apa bedanya dengan bus sama truk Nanti kita lihat aja di pintu tol Pastikan kalian rating setiap kali pindah jalur ya teman-teman Untuk menandakan bahwa kita akan pindah jalur di mobil belakang Supaya lebih hati-hati juga Nah jadi teman-teman di depan ada pintu tol Singosari Kita lihat untuk indikator tanda panah hijau Itu berarti kita bisa melewati di jalur tersebut Kalau untuk yang silang ya biasanya di jalur sebelah kanan Atau yang tidak bisa dilewati Atau kemungkinan gerbangnya rusak Selama ada tanda hijau panah ke bawah Itu berarti kita bisa melalui lewat situ Kemudian untuk lajur khusus Bus itu biasanya ada di kiri ya teman-teman Yang tidak ada tulisannya Lajur khusus kendaraan kecil Sedan, jeep, dan minibus Sebenarnya untuk jalur kiri itu bisa untuk truk Bus Jenis-jenis Kendaraan golongan satu kayak gini juga bisa Kan tetapi kalau yang di sebelah kanan Ini khusus untuk minibus, sedan, dan jeep Atau kendaraan kecil seperti ini Kondisi pintu tol Singosari cukup padat Di hari Minggu Tanggal 30 April 2023 Untuk kondisi jamnya sekarang jam 11 siang ya teman-teman Kemudian untuk tarifnya tol sendiri tergantung tujuan dari teman-teman semua ya Misalkan kalian dari Semarang ke Jakarta Kalian bisa browsing dulu untuk menyesuaikan isi saldo dari kartu e-tol Kita coba yang kayak gini Oke setelah kita tap Pintu tol terbuka Kita langsung lewat Tadi kita tapnya seperti ini ya teman-teman Jadi kayak gini Nanti di pintu tol selanjutnya Kita coba yang seperti ini Oke sekarang kita belok ke kiri Tadi ada pak polisi yang mau bantu tap Cuman karena disini saya ingin menunjukkan tutorial ke teman-teman semua Saya tap sendiri Pastikan kalian mengikuti rambu-rambu yang ada di jalan tol ya teman-teman Untuk kecepatannya Kemudian untuk lajurnya Pastikan kalian mengikuti rambu-rambu yang ada di jalan tol Untuk kondisi lalu lintas di jalan tol Cukup renggang ya teman-teman Tidak terlalu padat banget Dan perlu diketahui ini H7 pasca lebaran Untuk kondisi tol di arah sebaliknya cukup padat juga Terlihat dari mobil-mobil di sebelah kanan Dan kita dilarang stop di area ini Karena ada tulisan dilarang stop Kemudian ada rambu-rambu juga Ini kecepatan anda Diawasi oleh CCTV Jadi pastikan kecepatan anda tidak melebihi dari 80 km ya teman-teman Biasanya nanti ada rambunya Misalkan mobil di kiri ini lambat Kita bisa pindah jalur ke kanan Nah ini ada tulisannya Lanjur kanan hanya untuk mendalui Kita rating dulu Misalkan mobil di belakang kecepatannya melebihi kita Kita biarkan lewat dulu aja Nah setelah agak jauh jaraknya Kita pindah jalur Nah ini ada keterangan Batas kecepatan maksimum 80 km Dan minimum 60 km per jam Pastikan kalian tidak melebihi kecepatan itu ya teman-teman Atau tidak kurang dari kecepatan itu Buat teman-teman yang kemarin komen Takut masuk tol atau gimana Kalian bisa coba aja tol jarak dekat Dan kalian bisa gunakan lajur kiri untuk belajar Nggak perlu takut sih teman-teman Karena di tol juga sama aja di jalan raya Cuman kecepatannya agak lebih kenceng Karena batas minimum kecepatan kan 60 km per jam Kalau kita terlalu pelan juga Kasian mobil di belakang Kalau terlalu kenceng juga bahaya bagi kita Terutama kalau hujan ya teman-teman Dan di sebelah kiri ini ada rest area Misalkan kalian perjalanan jarak jauh capek Kalian bisa istirahat Atau mau ngisi bensin Atau mau sholat bisa ke rest area Biasanya setiap kotasi ada rest area Jika kalian pengen santai Menikmati perjalanan Kalian bisa gunakan lajur kiri Karena lajur kanan hanya untuk mendahului Kondisi jalan tol untuk saat ini Nggak terlalu padat Masih bisa jalan dengan normal Nah disini juga ada rambu-rambu juga Sama kayak tadi Maksimal 80 km Minimal 60 km Kita pindah jalur Jangan lupa rating Kemudian walaupun pindah jalur ke kiri pun Kita juga harus rating Jadi buat teman-teman Nggak usah takut ya teman-teman Santai aja Di jalan tol Intinya sama aja Seperti di jalan raya Cuma menurut saya Lebih enak juga sih Karena nggak ada sepeda motor Nggak ada sepeda motor Sepeda motor yang Istilahnya ugal-ugalan ya teman-teman Buat teman-teman yang menggunakan Mobil otomatik Otomatis Pastikan kalian konsen ya Terhadap jalan di jalan tol ya teman-teman Karena Mobil otomatis kan Kita nggak banyak pergerakan Di persneleng Jadi bisa membuat kita Bosan, ngantuk, cap Apa ya Boring lah istilahnya Bosan di jalan tol Dan takutnya kita ngantuk Kemudian kita Takutnya kenapa-napa Nah disini kita Belok aja di Kota Lawang Misalkan kalian ingin ke Purwodadi Pandahan Surabaya Kalian bisa gunakan Jalur yang sebelah kanan Sekarang kita ke Pintu keluar Lawang Nah ini Sengaja kita cari Jalur pendek aja ya teman-teman Buat menjawab pertanyaan Dari teman-teman semua Tentang gimana Tata cara Masuk tol Dan Melihat kondisi Jalan tol Paskal Lebaran H plus 7 Dan pastikan Kalian berada Di jalur sebelah kanan Ini ya teman-teman Untuk jalur sebelah kiri Ini bahu jalan Biasanya digunakan Untuk mobil Mogok Mobil Mogok Atau mobil yang Mengalami masalah Untuk tab kartu Tadi seperti ini Sekarang kita coba Yang seperti ini Nah disini ada keterangan Jika saldo tidak cukup Gunakan panjur kiri Ini mengantisipasi Kemacetan Di pintu tol Dan disini Tandanya hijau Semua Jadi bisa dilalui Pastikan kalian Mepet sebelah kanan Kalau kalian punya Tongkat Etoll Lebih enak Cuma ini Saya gak punya Tongkat Kita tap Seperti ini Nah jadi bisa ya teman-teman Untuk Comment seperti ini Yang ada di youtube saya Jadi Untuk tab kartu Bolak-balik ini Bisa ya teman-teman Seperti ini bisa Seperti ini bisa Karena di dalamnya Sini ada chipnya Jadi Gak ada masalah Untuk tab bolak-balik Yang penting kita Dekatkan sama Alat Dari pintu tol tersebut Atau untuk Tab kartu Dan untuk Jalurnya Terserah ya Selama ada tulisan Tanda hijau ke bawah Itu berarti bisa dilewati Kecuali yang ada Tanda tadi Khusus untuk 2, berapa meter Itu tadi Hanya untuk Mobil kecil Nah sekarang Kita udah keluar Dari pintu tol Mungkin dari teman-teman Ada yang belum paham Atau belum jelas Bisa Isi di kolom komentar Dan terima kasih Sudah menyaksikan video ini Sampai habis Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Jika kalian perlu Tutorial selanjutnya Terima kasih Saya Adit Pamit Salam Sobat Youtube Sub indo by broth3rmax